Tahukah Anda, apa itu self-esteem? Self-esteem adalah penilaian atau evaluasi subjektif terhadap diri sendiri, termasuk keyakinan terhadap kemampuan, nilai diri, dan harga diri seseorang. Hal ini mencerminkan sejauh mana seseorang memiliki pandangan positif atau negatif terhadap dirinya sendiri. Self-esteem yang tinggi dapat memiliki dampak positif pada masa depan seseorang. Individu dengan self-esteem yang baik cenderung memiliki rasa percaya diri yang kuat, memandang diri mereka sendiri sebagai berharga, dan memiliki keyakinan dalam kemampuan mereka. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, mempermudah dalam mengatasi tantangan, dan mendukung penkepayan tujuan hidup. Di sisi lain, memiliki self-esteem rendah dapat menyebabkan dampak negatif. Individu dengan self-esteem rendah mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi rintangan, merasa kurang percaya diri, dan mungkin cenderung menghindari kesempatan atau tantangan baru. Ini bisa membatasi perkembangan pribadi, hubungan sosial, dan pencapaian karier. Namun, penting untuk diingat bahwa self-esteem bukanlah sesuatu yang statis dan dapat berubah seiring waktu. Seseorang dapat bekerja untuk meningkatkan self-esteem mereka melalui kesadaran diri, pengembangan keterampilan, mendapatkan dukungan sosial, dan mencapai tujuan pribadi. Oleh karena itu, meskipun self-esteem dapat memberikan dasar yang kuat untuk masa depan yang positif, itu juga dapat diubah dan diperbaiki dengan usaha yang tepat. Self-esteem dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengalaman hidup, interaksi sosial, dukungan keluarga, dan pencapaian pribadi. Meningkatkan self-esteem, melibatkan kesadaran diri, penerimaan diri, dan upaya untuk mengembangkan keterampilan serta mencapai tujuan pribadi. Tidak ada toko yang menjual self-esteem, bahkan self-esteem tidak diberikan oleh siapapun. Ini tergantung bagaimana seseorang mau mengubah sudut pandang tentang dirinya sendiri. Self-esteem adalah hasil dari bagaimana seseorang berdialog dengan dirinya sendiri. Jadi ini adalah pekerjaan ke dunia internal pikiran seseorang. Jika seseorang bisa menata pola pikirnya, maka akan berpengaruh ke kualitas hidupnya. Berikut adalah tips untuk meningkatkan self-esteem. Mulailah dengan mengenali dan menghargai prestasi kecil Anda setiap hari. 2. Berikan diri Anda pujian dan fokus pada kekuatan pribadi. 3. Tetap aktif dan sehat dengan olahraga, karena aktivitas fisik dapat meningkatkan mood dan percaya diri. 4. Jangan ragu untuk menetapkan tujuan realistis dan merayakan pencapaian Anda. 5. Jalin hubungan positif dengan orang-orang yang mendukung dan menghargai Anda. 6. Hindari membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada perjalanan pribadi Anda. 7. Jangan takut untuk meminta bantuan jika diperlukan, dan ingatlah bahwa kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Dengan mengapresiasi diri sendiri dan memiliki pandangan positif, self-esteem Anda dapat berkembang secara positif. 6. Jangan takut untuk menonton! 7. Jangan takut untuk menonton! Terima kasih.